Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita semua jadi makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita makin tahu banyak hal tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, tes lawasan kebangsaan. Bersama saya, Jovial Dalofens. Selamat datang di perempat final TWK. Di pertandingan kali ini, kuara grup A, tim Ojo, AR, Dede, Rian, akan bertemu dengan runner-up grup B, tim K-popers, Gedi, Putra, Neta. Dan inilah pertandingan pertama perempat final TWK. Tim Ojo, minggu lalu tuh satu tim bersama tiktokers, SMA, dan pensiunan ya, satu grup. Dan berhasil lolos dari grup itu ya. Selamat dan juga tim K-popers, satu grup bareng Wibu, gamers, dan juga politisi muda ya. Selamat loh kalian bisa keluar reago tersebut. Dan masuk, ngalahin Wibu loh. Kalian ngalahin Wibu loh. Kali ini di tim K-popers ada anggota baru ya, Putra. Tepuk tangan lu loh untuk Putra. Apa nih hal Korea yang Putra sangat sukai? Semuanya sih. Semuanya, kalau dari K-pop apa? Kalau K-pop gue bisa dibilang badis, ngefans banget sama G-friend. Oke, terus juga banyak juga, dengkin banyak lah gitu musik-musik korea gitu. Gue kok nggak tau band apa tadi namanya? G-friend. 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 G-friend tuh cewek semua, girlfriend gitu kan? Iya, iya, iya. Sikatan dari itu sebenarnya. Oke, oke. Mereka ada berapa anggota? Ada lima. 6. 6. 6. 6. Yes, gue nggak diserangin sendirian. Akhirnya kita ada temen ya, ada temen ya. Bisa kalau diserang-serang bareng lah. Oke. Putra diajak mereka tiba-tiba karena harus ngegantiin Vivi kemarin ya? Betul. Oke. Minggu lalu apa yang paling lo inget dari pertandingan ini? Ya, gue udah cerita ke Putra soal kekonyolan minggu lalu. Tersama pertanyaan soal Jawa Tengah. Soal Jawa Tengah ya? Boleh di refresh mungkin Jawa Tengah waktu itu apa yang terjadi di Jawa Tengah? Ya, waktu itu kan ditanya ibu kota Jawa Tengah itu dimana? Awalnya gue udah yakin ibu kotanya Semarang. Terus tiba-tiba lo bilang, Yakin? Iya. Di Solo ada kraton. Ada kraton. Ada Jokowi ya? Eh. Salah. Beda. Ibu kota Jawa Tengah adalah Solo. Tadi Semarang sekarang Solo ya? Iya. Fix Solo. Fix, fix, fix. Fix Solo. Semoga minggu ini nggak keganggu ya? Iya. Jangan ngejebak lagi ya? Jangan ngejebak. Siap. Kalian siap kan? Siap. Oke, tim Ojo sama semua nih. Line up sama nggak ada yang diganti ya? Nggak ada yang ganti. PD dong. Bismillah PD. Bismillah PD ya? Dede tuh kayaknya kontestan ter-PD di TWK loh. Saya mau ngabarin ibu saya dulu. Mau ngabarin ibu? Kenapa? Saya dilamar kemenangan. Gipasin dong, gipasin dong, gipasin dong. Panas, 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 panas. Gue kipasin deh. Ntar lu, tar lu. Apa ya? Bau nggak sih? Nggak 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 bau. Bau kemenangan maksudnya? Soalnya gimana kan tes wawasan kebangsaan ya? Iya. Muka saya ini lokal wisdom banget gitu. Lihat nih muka-muka ojol gitu kan. Nggak bakal kalah jadinya. Pasti nilai kebangsaan tinggi ya? Pasti banget. Karifan lokal banget muka kita nih. Oh jadi emang harus kalian yang menangin TWK ini ya? Betul. Karifan lokal ya? Kalian udah siap untuk minggu ini? Sangat siap. Sangat siap. Sangat siap ya? Sangat siap. Kalian kalau bisa lolos sampai babak final, Kalian akan berkompetisi untuk 50 juta rupiah loh. Hadiah finalnya. Beneran. 50 juta rupiah? Pemenang pertama ke 50 juta rupiah? Saya mikirnya cuma the size-the size. Bukan. Beneran ayo menang. Beneran. Oh langsung sekarang. Langsung. Langsung. Oke. Yang berbeda di minggu ini atau yang berbeda di tahapan ini adalah Kalian bisa mengumpulkan satu pulau atau satu kluster. Jadi kalau kalian berhasil mengumpulkan Sumatra, Jawa, Kalimantan atau Sulawesi Kalian bisa dapetin plus 3 poin. Dan juga kalian dapetin Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Kalau kalian dapetin semua provinsi itu, otomatis tim kalian plus 3 poin. Kalian sudah siap? Waktu Indonesia belajar. Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Siapa yang mau mulai duluan? Tim Ojol atau tim K-popers? Kitalah. Ojol ya? Ojol ya? Kenapa ada orderan bentar lagi? Iya. Oke. Enggak, kita mau order buat mereka, buat pulang gitu. Udah siap-siap. Oke. Keren, keren, keren. Oke, siap. Tim Ojol silahkan pilih satu provinsi. Apakah sih yang gue menantang dong? Jawa lah, Jawa lah. Jawa. Jawa ya? Jawa mana nih? Kita bakalan pilih dari Jawa Barat. Di puncak Gunung Papandayan, Garut, terdapat Padang Edelweiss. Bahkan beberapa sumber dan informasi serta masyarakat sekitar menyebutkan bahwa Tegal Alun, Papandayan, sebagai Padang Edelweiss terluas di Asia Tenggara. Bunga Edelweiss. Nah, bunga Edelweiss ini dikenal sebagai bunga abadi, sukacita, bunga kesedihan, bunga penghilang rindu. Bunga Edelweiss atau Edelweiss ini dikenal sebagai bunga apa? 5 detik. Atas nama Tuhan manusia dan ilmu pengetahuannya bunga abadi. Bunga abadi. Coba kita cek apakah itu jawaban yang benar? 1 poin untuk tim Ojo. Siap? Tim K-popers silahkan satu provinsi. Banten. Banten. Seperti biasa ya? Karena rumahnya semua BSD ini kan? Iya benar. Oke? Pantai terkenal yang ada di provinsi Banten adalah Anyer, Parang Tritis, Pangandaran atau Pik 2. Masih ada 10 detik. Jawabannya Pantai Anyer. Pantai Anyer. Yakin ya Pik 2 ini pantai baru loh? Jakarta udah kesanaan dikit. Pik 2. Yakin, yakin. Pilihan D Pantai Pik 2 adalah pilihan jebakan. Karena Pik 2 berada di 2 provinsi. Pantai San Antonio Pik 2 ada di DKI Jakarta. Sedangkan Pantai Pasir Putih Pik 2 ada di Banten. Tim Ojo silahkan satu provinsi. Istimewa ya hari ini ya? Istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta coba. Siap. Pertanyaan untuk Jogja adalah manakah lagu daerah dari Yogyakarta? Cublak-cublak sueng, jali-jali, suwe ora jamu, manuk dadali. Gampang sih sebenernya. Iya. Masih ada 6 detik lagi. Ini? Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Kayaknya tukang jamu ada dimana-mana ya? Cublak-cublak sueng? Enggak, enggak. Suwe ora jamu ya? Iya. Oke. Terima kasih komputer. Saya lagi mau coba mengecoh ya komputernya. Terima kasih. Tata komputer tuh di sisi kalian. Oke. Baik. Tim K-popers silahkan. Satu provinsi. Apa nih? Ya kita pilih Jawa Tengah. Wisata religi berupa klenteng di Semarang terdapat patung sosok penjelajah dari Tiongkok yang turut menyebarkan agama muslim di Indonesia yaitu Laksamana Cheng Ho. Apa nama wisata religi tersebut? Kenteng Cuan. Wihara Avalokitesbara. Wihara Dewi Welas Asih. Kenteng Sampukong. Tiga. Dua. Satu. D. D. Sampukong. Udah pernah kesana? Belum. Ini nebak aja? Ya. Tau yang lain ada dimana? Gatau. Gatau. Coba kita cek dulu apakah jawabannya benar. Sampukong. Hoki-nya terpakai. Kalian tuh ada yal-yal gak sih satu tim? Yal-yalnya apa? Coba boleh tunjukin lu gak? Yal-yalnya apa? Ada. Yal-yalnya apa? Coba boleh tunjukin lu gak? Yal-yalnya apa? Yal-yalnya apa? Saya Gedy. Saya Putra. Saya Netta. Kita next level inna. Panasok Pakap Semida. Yeay. Ojol ada yal-yal mungkin? Ada. Ada, ada. Belah ada gue. Belah ada gue. Belah ada gue. Lihat gak? Lihat gak? Apa? Burung Garuda. Oke sekali banget. Ini Ojol, itu dem banget. Tapi itu bukan yal-yal. Oh itu bukan yal-yal ya? Oke. Gimik aja gimik. Oh. Salah gue. O-nya dua loh. Oh siap. Oh itu pembacaan luar negeri barat ya mohon maaf. Pembacaan lah Sampokong mohon maaf di rumah ya. Sampokong. Oke. Silahkan. Tim Ojol provinsi berikutnya. DKI Jakarta. Pertanyaan untuk DKI Jakarta. Ada bupati di provinsi DKI Jakarta. Benar atau salah? Salah. Yakin. 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 Yalah. Masa? Kan satu provinsi ada kabupaten. Kabupaten tuh ada bupati kan? Kalian yakin gak ada kabupaten di Jakarta? Yakin? Adanya wali kota. Yakin. Oke. Jawabannya adalah. Salah. Jadi emang ada lima wali kota dan satu bupati. Astaga. Kepulauan seribu. Kepulauan seribu. Kepulauan seribu adalah kabupaten. Oke oke. Dukut dari pikiran gue. Gak apa-apa. Oke semangat Tim Ojol. Semangat. Semangat Tim Ojol. Semangat. Semangat ya. Semangat semangat. Oke. Gedi, Putra, Neta. Yang mana ini next? Kita pilih Bali. Bali. Provinsi Bali memiliki banyak hari libur. Namun kebanyakan hari liburnya itu bersifat fakultatif. Atau bagi yang merayakan dan yang hanya di Bali saja. Yang merupakan libur nasional adalah. Hari Raya Galungan, Saraswati, Hari Raya Siwatri atau Hari Raya Nyepi. D, Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi. Ini hari libur nasional. Iya. Bukan cuma di Bali. Yang Bali mati lampu semua. Terus semuanya gak boleh keluar rumah. Iya udah nyepi aja tuh. Yakin kali ya? Yakin. Di Jakarta orang masih keluar rumah loh. Orang yakin. Yakin ya? Oke. Nilok langsung. Hari Raya Nyepi. Tadi karena mereka tidak bisa menjawab DKI. Tapi kalian tuh juga dapat poin dari mereka loh. Karena nanti kan pertanyaan benar salah ya. Jadi skornya sejauh ini adalah 4 untuk tim kpopers dan 2 untuk tim ojol. Oke. Kita udah setengah jalan. Langsung aja tim ojol silahkan pertanyaan berikutnya. Provinsi berikutnya. Jawa Timur. Jawa Timur. Ikan yang ada dalam maskot kota Surabaya adalah ikan paus, salmon, hiu atau tongkol. Dalam maskot kota Surabaya. Hiu. Hiu. Kita langsung cek aja jawabannya. Hiu. Hiu. Hiphopers, silahkan satu provinsi. Kita pilih Papua. Suku di Papua yang terkenal dengan seni ukir yang khas, sampai ke mancanegara adalah Sasak, Amungme, Asmat, Samawa. boleh diskusi dulu masih ada 10 detik 521 silahkan Amunek Amunek suku ini ya suku ini terkenal dengan seni ukirnya kita langsung cek aja jawabannya dilempar ke tim ojol silahkan suku mana sangat terkenal sampai mancanegara langsung aja asmat asmat kita cek apakah itu asmat berhasil direbut poinnya berarti sekarang pertanyaan untuk tim ojol ya Oke silahkan kita pilih Maluku pada abad ke-17 titik 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 merupakan tempat satu-satunya rempah pala yang bisa ditemukan di dunia karena hal inilah Belanda datang ke Indonesia untuk pertama kalinya Pulau Gunung Api Pulau Seram Banda Neira Pulau Lontar jawabannya adalah dulu sebelum ada kulkas buat ngawetin makanan yang itu kalah kan Jepi Kun datang ke Banda Neira Banda Neira lock lock Banda Neira Oke tim kpopers silahkan nih Papua Barat Wow oke publik figur ini berasal dari Papua Barat public figure ya kecuali Edo Kondologit Mamat Alkatiri Ari Kriting Ade Juwita Ari Kriting? yakin sekali Putra yakin banget kenapa Ari Kriting? yakin aja dulu emang Ari Kriting dari mana? lupa tapi seingetku bukan dari Papua Medan jadi aku enggak tahuzd utara jadi facebookburger jadi aku mehage dari negenta ROG tapi gini aja contohتهрупan yang uf remainsnya hari kreiting itu kalau nggak salah dia dari Sulawesi Tenggara dari Wakatobi Bukan dari Medan Masong Bukan orang Batak Atau semua suku yang lain di Medan Baik Silahkan tim Ojol Satu provinsi Oke kalau kita pilih Aceh aja deh Rumah adat di Aceh disebut Sebagai rumah gadang Rumah Aceh Rumah Nangro Rumah Rempah Masih ada 10 detik Rumah Nangro Rumah Nangro Tau bentuknya gimana? Bentuknya sih hampir mirip Sumatera Barat sih Mirip-mirip ya? Hampir mirip lah begitu Cukup Coba kita cek dulu jawabannya Rumah Nangro Silahkan tim K-popers Enggak Rumah Nangro Gue sih Apa nih? Tapi enggak tahu ya Putra mau makin hoki-hokinya lagi nih Apa nih kita? Bismillah Bismillah Apa? Kak itu udah dijauh Nangro udah dijauh Rumah Aceh Rumah Aceh Baik kita cek jawabannya Apakah benar Terima kasih untuk koreksi jawaban Di episode 4 TWK kemarin Jadi benar Nangro Aceh Darussalam Hanya menjadi nama resmi Dari tahun 2002 Sampai 2009 Sejak 2009 hingga sekarang Nama resmi dari provinsi Aceh Adalah Aceh Baik Enam lima ya Dan sekarang terakhir di kalian Silahkan kalian pilih satu provinsi Kayaknya Jawa udah semua deh Lampung Lampung merupakan salah satu provinsi Yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra Dan berbatasan langsung Dengan selat Selat Sunda Selat Lampung Selat Karimata Selat Malaka Yang disamping Lampung adalah selat 10 detik lagi Mungkin mau dirembuk lagi Selat Sunda Selat Sunda Bukan Selat Malaka ya Oke kita coba cek Selat Sunda Kedudukan akhir Di babak pertama ini Adalah 7 poin Untuk tim Kpopers Dan 5 poin Untuk tim OJOL Masih ada babak kedua Dan babak ketiga Sampai ketemu Di babak berikutnya TWK Waktu Indonesia Tau Pada babak ini Tim akan memilih Dua provinsi Dan mendapatkan pertanyaan Dengan skala nasional Jika benar menjawab Provinsi tersebut Akan berubah warna Sesuai dengan warna tim Namun Apabila jawaban salah Pertanyaan tidak akan Dilempar ke tim lawan Dan provinsi pilihan Menjadi hangus Ada yang berbeda Pada babak Wita Kali ini Karena tim lawan Bisa memilih Provinsi baru Atau merebut provinsi tim lainnya Untuk mengatur strategi Mengumpulkan satu pulau Jika ingin merebut Provinsi tim lawan Mereka harus mempertaruhkan Provinsi yang mereka miliki Apabila berhasil Mengumpulkan satu pulau Di akhir babak Wita Tim akan mendapatkan Tiga poin tambahan Silahkan pilih dua provinsi NTT Kalten Ganda pria badminton nomor satu Di dunia Adalah dari Indonesia Siapakah mereka Waktu dimulai sekarang Ganda pria badminton nomor satu Apa? 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 Ingat kalian bisa minta bantuan Tapi poinnya berkurang satu ya? Hmm? Bantuannya masa apa nih? Bantuannya nanti ada Kunci atau hint Dari host Ya boleh deh Boleh? Boleh Oh hampir Satu detik terakhir ya Oke Hintnya adalah Minions Ituin saya Apa tuh? Kevin Sanjaya sama? Kevin Sanjaya sama? Lo enggak tahu? Ya Allahumma Lo sempitin aja dulu Kevin coba? Kevin Sanjaya Kevin Sanjaya Harus dua-duanya Kalau cuma satu Itu berarti Tunggal Putra ya? Ganda Putra Gue cuma tahu Secahnya Gak tahu lagi 5 detik 5 4 3 2 1 Gak tahu Gak tahu Kevin Sanjaya sama Sebut aja nama Tadi tadi ada nama Taufik Hidayat Taufik Hidayat Taufik Hidayat Adalah Wicongwe Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak tahu Dua era berbeda ya Tapi untung pemain badminton sih Iya Pemain badminton ya Ya Kevin Sanjaya Sukamulyo Dan juga Marcus Gideon Wah, Marcus Gideon Marcus? Marcus Fernaldi Gideon Dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Berhasil mencatat rekod Sebagai pemegang peringkat satu ganda putra dunia Paling lama Tercatat di situs resmi BWF Sudah sejak 16 Maret 2017 Mereka menjadi peringkat satu Dengan 11827 point Per 15 Maret 2022 Ini adalah waktu kalian loh Untuk menyamakan pendudukan ya Siap Silahkan pilih dua provinsi Atau bahkan silahkan Kalau ingin mencuri Satu atau dua provinsi Silahkan Kita rampas ya Oke Kita rampas Banten sama Jawa Tengah Kalau kalian salah Kalian ingin melepas provinsi Ya Jawa Barat sama Jogjakarta Kalau kalian lepas Jawa Barat dan Jogja Otomatis ini bakal putih Empat-empatnya Lima provinsinya langsung putih loh Oke, oke Oke Pede ya Pede, pede Kereta api ada di bawah naungan PT KAI Kalau listrik kita ada di bawah naungan PT PLN Kalau bandara-bandara di Indonesia ada di bawah naungan Aulah Aulah Oke Kemarin ada telepon mama dulu atau apa gitu kan Enggak Enggak Kita habisin waktu aja ya Lebih cepat lebih baik lah Lebih cepat lebih baik Angkasa Pura PT Angkasa Pura Yakin ya Yakin banget Yakin banget Kan ojol kita kan sering ke bandara Bisa gak tau Malu dong Tapi kan gak mungkin di ojol di aplikasinya PT Angkasa Pura kan Kakak, kakak, kakak Setiap keringat yang keluar dari pori-pori kita itu jadi pengetahuan yang agung Keren, 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 keren Kita langsung cek PT Angkasa Pura Merah semua berarti Merah Merah Wow Jadi yang terjadi adalah Kalian akan mendapatkan 2 provinsi Ya Dan mereka berkurang 2 provinsi Jadi kedudukannya kebalik sekarang Oke Kalian 7 Mereka 5 Oke Semangat 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 Bisa Eh gua gak bisa aja lah Yaudah K-popers silahkan pilih 2 provinsi Papua Sama Oh kalian mau nyolong berarti Mau ngambil Papua dari mereka Oh iya Atau kalian ambil dari Jawa aja Loh itu Jakarta gak mau Atau kalian mau ambil balik Kalian gak terima diambil nih Kalian tinggal DKI sih di Jawa Kalau mereka ambil DKI mereka plus 3 lah Kita pilih Banten Banten sama Papua Banten Eh Banten Banten punya mereka sekarang Oh iya Banten Papua Banten dan Papua Banten dan Papua Iya Jadi kalian mau ngambil provinsi mereka Iya Yang kalian mau relakan kalau salah adalah Bali sama Itu Aceh Aceh Pertanyaannya adalah Berikut adalah food and beverage F&B yang berasal dari Indonesia Kecuali Hock Ben Flip Burger Jeko Yoshinoya Mana yang bukan dari Yakin banget Putra Putra ini yakin Terlalu yakin loh Banyak loh Di Jakarta GI Gansi Itu punya Apa? Emang flip burger punya siapa? Gak tau deployment tanpa Back Yoshinoya kita lihat jawabannya ini kembali lagi putar lagi keadaan berarti sekarang kalian yang tujuh Ojo yang lima Oke berikutnya silahkan pilih dua provinsi yakin ya urutannya adalah mereka pilih DKI Jakarta dan Banten yang kalian pertaruhkan adalah Maluku sama Jawa Timur aja deh ibu kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia titik-titik-titik namanya lengkapi lagu nasional berikut 20 detik nunggu untuk dramatisir atau Oh harum namanya harum namanya harum namanya ya coba kita cek harum namanya ini cuma nyolong-nyolong doang oke berarti sekarang dibalik lagi ya tujuh di kalian dan lima di tim kpopers tetapi kalau sampai akhir babak ini satu pulau Jawa tetap di kalian kalian akan plus 3 poin mereka masih bisa mengambil kalau mereka inginkan sampai akhir babak ini selain itu pertanyaan yang majemuk guys kalian pilih provinsi apa Jawa Tengah Jawa Tengah mau diambil lagi Maluku Utara Maluku Utara yang Maluku yang punya mereka Maluku yang punya mereka jadi kalian mengambil provinsi mereka nih yang kalian lepas apa DPR adalah singkatan dari DPR ini bukan band Korea ya DPR ini DPR yang negara ini ya oke siapa sih gak tau hah kalian gak tau singkatan DPR DPR oh iya DPR perwakilan rakyat DPR 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 Cópet dah ya?' Oke itu Itu Sekarang untuk poin berikutnya Kementerian PUN PR adalah singkatan dari kan prd dapatkan perwakilan rakyat Berarti PO nya apa nih gotta Kementerian No PU perwakilan rakyat kita ngomong asal juga yang ginian ya makanya udah PU apa nih PU PU apa ya DPR nya apa kan nih kan DPR kan perwakilan rakyat berarti ini perwakilan rakyat nih PU nya apa perwakilan umum perwakilan umum dan perwakilan rakyat silahkan ditebak aja ya pemilihan umum dan perwakilan rakyat kementerian pemilihan umum dan perwakilan rakyat jawabannya adalah salah jadi kepanjangan dari kementerian PU PR adalah kementerian oh silahkan pekerjaan umum perwakilan rakyat itu kepanjangannya dari PU PR jadi PR nya bukan perwakilan rakyat bukan makanya pernah ketawa semua tadi tadi karena kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kedua berarti pilihan kedua kalian pindah ke mereka ya Aceh ke mereka sedangkan Jawa Tengah tetap kalian dapatkan ya sekarang pertanyaan terakhir di babak ini untuk tim Ojo kalau main aman otomatis nanti 95 dong tapi kalau mau main gak aman bisa nyuri bisa plus 3 dan lain-lain silahkan dua provinsi karena kita suka tantangan ya Papua Barat dan Papua Papua Barat kita korbanin Maluku sama Aceh kalian gak mau ngumpulin satu Jawa lagi nih kalau kalian ambil ini ya plus 3 langsung yaudah ambil ini Jawa Tengah sama Jawa Tengah Jawa Tengah dan Bali Jawa Tengah dan Bali ya apa yang dipertaruhkan Maluku sama Maluku dan Aceh ya pertanyaannya adalah negara kita memiliki program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia apa nama lembaga pemerintah yang membuka program beasiswa tersebut singkatannya lembaga terkenal banget mereka suka ngasih beasiswa dari lembaga ini dari pemerintahan bisa mintahin ya tapi berarti otomatis pertanyaan kedua gak bisa loh dijawab cuma bisa untuk pertanyaan pertama ini berarti ya oke berarti mintahin ya beasiswa ini sangat terkenal 4 huruf dan di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Kemdikbud ini harus sama singkatannya juga enggak jadi 4 hurufnya aja oh ya ampun LPDP lah apalagi sorry 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 ya kamu ngecewakan lu minta maaf ke siapa tadi kakak kreatifnya saya bisa ngerasa kayak ngalahin dia gitu bikin soal kayak gini tapi liput maaf maaf LPDP LPDP ya berarti itu hanya untuk satu provinsi ya berarti ini cuma terjadi pertukaran tetapi pertukaran yang lumayan penting karena dia akan ngambil Jawa Tengah oke kita lihat apakah jawabannya LPDP tulang baik berarti Jawa Tengah ke kalian kalian gagal dapetin Bali ya tapi berarti provinsi kedua kalian ke mereka berarti Maluku nya ya ke mereka ya berarti skor sementara adalah 7-5 untuk tim Ojo namun karena kalian berhasil mengumpulkan satu pulau full kalian bisa memilih 3 provinsi bonus silahkan pilih provinsi manapun oke 3 provinsi bonus Sumatra Barat Sumatra Barat Sumatra Utara Utara Sumatra Utara Sumatra Selatan dan Sumatra Selatan selamat kepada tim Ojo 10 poin skor terakhir di babak kedua kali ini adalah 10 poin untuk tim Ojo dan 5 poin untuk tim K-popers Masih ada babak ketiga dimana setiap kontestan itu akan bernilai 3 poin atau 3 provinsi sampai ketemu di babak ketiga Waktu Indonesia Tangkas di babak ini host akan memberikan sebuah topik dan peserta harus menjawab secara cepat setelah menjawab ia akan menunjuk tim lawan untuk segera melanjutkan jawabannya apabila lawan tidak bisa menjawab atau terlalu lama berpikir maka ia akan langsung tereliminasi pemenang babak ini adalah tim yang bertahan sampai akhir dan setiap anggota yang tersisa bernilai 3 poin mungkin Yel Yel dulu kali kayak K-popers ada untuk semangat lah untuk makin semangat timnya nih para dosen saya Gedi saya Putra saya Neta we are next level tim Ojo mungkin ada Yel Yel sangat satu asfal mantap siapa yang mau mulai duluan kita dah kalian mau mulai ya oke dan topik di babak ketiga kali ini adalah band Indonesia silahkan dimulai Tadi kalian gagal berarti lanjut di kalian ya band Indonesia silahkan mulai dari K-popers ini masih lanjut ya tadi ya Raja Rian Sheila on Seven sudah disebut oke mohon maaf berarti Mas Rian harus mundur juga baik berarti berarti silahkan dari tim Ojo silahkan dewa 19 jadi kotak kotra sisi tipsi ceribel jadi dead squad burger kill Neta wali waktunya selesai AR kok kita keren kok kita pemenang untuk babak ini adalah tim K-popers kalian sekarang memiliki sembilan kesempatan atau sembilan ya sembilan kesempatan untuk memilih provinsi tetapi gak boleh salah nama gak boleh provinsi juga yang sudah diambil silahkan maluk utara maluk utara belum keambil satu untuk tim K-popers lanjut Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur sudah dihitamkan berarti hangus satu tujuh lagi Sumatra Sumatra Utara Sumatra udah sudah diambil enam lagi enam lagi Kalimantan 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 Barat belum diambil lima lagi Kalimantan Barat satu masih lima Kalimantan Timur sudah diambil sudah diambil hangus divinsi kalian berhasil mendapatkan enam yang berarti skor terakhir ada 11 poin untuk Tim K-popers dan 10 poin untuk Tim Ojo sangat tipis tim K-popers selamat kalian maju ke semifinal sekali lagi selamat kepada Tim K-popers di semifinal kalian akan bertemu dengan pemenang dari pertandingan antara Tim Ibu Rumah Tangga dan Tim Komika semoga dari banyaknya pertanyaan tentang Indonesia bertambah wawasan kalian tentang Indonesia dan juga bertambah rasa kebangsaan kalian terhadap Indonesia sampai ketemu di episode berikutnya selamat menikmati Jangan lupa subscribe